Menurut kalian, sebagai pria harus tahan berapa lama sih saat berhubungan intim? 5 menit? 15 menit? 30 menit? Atau harus lebih dari 1 jam? Jangan-jangan malah udah nyobain berbagai macam obat kuat lagi. Supaya nggak salah langkah, ikuti penjelasan saya berikut ini. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Sebagian pria mungkin mengeluh kenapa mereka nggak bisa tahan lama saat berhubungan intim. Makanya kali ini kita mau membahas tentang topik yang agak sensitif nih. Yaitu mengenai cara agar pria bisa tahan lebih lama saat berhubungan intim. Tapi sebelum saya jelaskan tipsnya, ada yang perlu saya kasih tau nih mengenai anggapan tahan lama yang dimaksud. Film porno, majalah dewasa, dan berbagai iklan seringkali menciptakan persepsi kalau berhubungan intim itu harus tahan lama. Jadi, kalau pria nggak tahan berhubungan intim misalnya sampai 30 menit atau lebih, kesannya lemah dan kurang perkasa. Padahal sebenarnya nggak ada patokan khusus, berapa lama seorang pria harus tahan saat berhubungan intim. Malah menurut penelitian, rata-rata ketahanan pria sejak penetrasi sampai ejakulasi adalah 2-5 menit. Tapi memang nggak ada salahnya kok mau usaha menyenangkan pasangan dengan hubungan intim yang lebih lama. Sayangnya, banyak pria yang justru jadi minder dan malah sembarang minum obat kuat. Padahal, kalau minum obat-obatan harus sesuai anjuran dokter, supaya terhindar dari resiko efek sampingnya. Nah, untuk itu saya punya nih beberapa tips alami supaya pria tahan lama saat berhubungan intim. Yang pertama, olahraga secara teratur. Olahraga terbukti mampu meningkatkan gairah seks dan stamina kamu melalui produksi hormon testosteron yang optimal. Olahraga juga bisa menjaga berat badanmu lebih ideal, serta membantu memperbaiki sirkulasi dan aliran darahmu sehingga bisa ereksi lebih kuat dan tahan lama. Lanjut ke yang kedua, makan makanan yang mengandung zinc. Kandungan zinc diyakini bisa menambah hormon testosteron kamu. Biasanya kan banyak nih suplemen herbal yang mengandung zinc. Tapi sebaiknya, hindarin deh sembarangan minum suplemen herbal. Kamu bisa coba makan makanan seperti baging sapi, tiram, cumi-cumi, dan kacang-kacangan yang banyak mengandung zinc. Selain itu, lengkapi juga asupan makanmu dengan pola makan gizi yang seimbang. Terus yang ketiga, pertimbangkan sunat. Ada penelitian yang menunjukkan kalau pria yang penisnya sudah disunat, justru bisa mencapai ejakulasi dalam waktu yang lebih panjang. Jadi, buat kamu-kamu yang belum disunat, coba deh pertimbangkan lagi untuk melakukan sunat, supaya bisa berhubungan intim lebih tahan lama. Kemudian, ini salah satu cara yang mungkin udah sering cowok-cowok lakuin nih, yaitu latihan masturbasi. Yap, bener, masturbasi. Meskipun kedengarannya tabu atau aneh, tapi masturbasi bisa melatih diri terhadap respon seksual, sehingga bisa melatih ereksi tahan lebih lama. Eits, bukan berarti kamu dianjurkan sembarang masturbasi lho. Ada tekniknya, saat masturbasi, coba hentikan beberapa saat sebelum ejakulasi. Kamu bisa relax selama beberapa saat, baru kemudian coba lagi sampai kamu bisa mengendalikan ejakulasi dengan baik. Atau, sebagai alternatifnya, kamu juga bisa coba lakukan senam kegel. Senam kegel bukan cuma buat perempuan kok, tapi bisa juga dilakukan oleh laki-laki, supaya stamina seksual kamu meningkat, dan kamu juga bisa melatih otot di sekitar kelamin kamu. Kalau kamu sudah bisa melatih otot tersebut, kamu jadi lebih bisa menunda ejakulasi, sehingga hubungan intim bisa berlangsung lebih lama. Caranya gini, pertama-tama, temukan dulu otot dasar panggulu kamu. Coba saat lagi buang air kecil, tahan atau hentikan aliran urin kamu. Nah, otot yang digunakan untuk menahan urin itulah otot dasar panggulu kamu. Selanjutnya, kalau udah tahu ototnya, kamu bisa melakukan latihan berikut. Buat pemula, disarankan untuk berbaring, kemudian kencangkan otot panggul kamu selama 3 detik, lalu relax lagi selama 3 detik. Coba lakukan latihan tersebut beberapa kali secara berturut-turut. Nanti, kalau otot panggulnya udah lebih kuat, kamu bisa lakukan latihan tersebut sambil duduk, berdiri, atau sambil jalan. Terus, durasinya bisa ditambah sampai 5 hingga 10 detik. Nah, selain melakukan berbagai latihan fisik, coba deh, jangan hanya fokus mencapai orgasme. Hubungan intim itu kan bukan cuma hubungan fisik aja ya, tapi juga bisa memperkuat ikatan batin kamu sama pasangan. Coba deh, ngobrol lagi sama pasangan mengenai apa yang dia suka dan gak dia suka diranjang, biar kamu gak cuma fokus mengejar kepuasanmu sendiri. Terakhir, jangan stres. Kamu juga perlu lebih terbuka mengenai permasalahan atau kekhawatiran yang kamu alami. Kan lebih baik kalau kamu dan pasangan sama-sama merasa nyaman dan bahagia saat berhubungan intim. Supaya lebih intim, kamu bisa membangun suasana dengan saling memberi perhatian, dan melakukan foreplay yang lebih lama bersama pasangan sebelum penetrasi dimulai. Hal ini membantu hubungan terasa lebih lama, dan juga mampu membantu kamu dan pasangan sama-sama mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Nah, gimana? Gak susah kan menjalankan tips-tips tadi? Tapi jangan keburu kecewa ya kalau efeknya gak instan. Sebaiknya berpikir positif dan lakukan tips-tips tersebut dalam jangka panjang. Kalau perlu, kamu juga bisa coba konsultasi ke dokter atau seksolog untuk mencari tahu kalau kamu memang memiliki masalah kesehatan yang mengganggu performa saat berhubungan intim. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Kalau kamu masih punya topik yang ingin dibahas oleh dokter di Alodokter, komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Kalau kamu punya pertanyaan seputar hubungan intim dan sejenisnya, kamu bisa tanya dokter langsung di aplikasi Alodokter. Download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Sampai jumpa!